hai hai yo guys ketemu lagi di pemerintah helmet hari ini gua bakal ngebahas selama apa kira-kira yo hari ini gua bakal ngebahas salam RSP nah RSP salah satu brand lokal yang mulai banyak produk full-face nya mulai dari tahun lalu tuh mulai terobosannya dia dari helm ini Hai untuk tipenya ini dia respi FF0 harganya ini terjangkau banget kalau menurut gua RSP FF0 ini untuk motifnya namanya relic atau solred jadi ada dua penyebutan relic red atau solred dari RSP ini berada satu buah helm brand lokal ya pusatnya ada di Bandung di point aja pusatnya itu ada di Bandung kebetulan keberan helmet juga sekarang kurang lebih udah hampir satu tahun ngejual RSP ini helmnya RSP FF0 sebenernya untuk beli bentuknya udah nggak asing lagi kalau menurut gua karena ini bentuknya FF0 bukan hampir mirip tapi sama sama kayak KBC, Cardbloss CK, THX jadi dia banyak saudaranya nah kali ini gua bakal ngasih lihat atau ngasih tutorial cara pasang spoilernya nanti gua juga bakal bahas helmnya kok nah jadi si spoilernya ini udah 3DG VR bahannya akrilik jadi kuat banget bahannya ini akrilik tuh modelnya ini EGB cuma ini untuk versi keduanya nah untuk versi pertamanya itu dia jadi spoilernya ngikutin seperti yang EGB pakai jadi dia dibaut ke helm kita ngebolong-bolongin helmnya nah itu gua pikir cukup bahaya soalnya saat terjadinya crash hanya demi masang spoiler kalian bolong-bolongin helmnya terus saat terjadinya crash micu terjadinya retak eh itu lebih ngeri lagi jadi sekarang masangannya selesai hanya dengan 3M double tip tapi jangan takut double tip ini juga kuat kalau emang kalian mau stok double tipnya juga udah banyak kok di toko-toko yang jual double tip 3M ini atau kalian bisa cek di Tokopedia Bukalapak jadi nggak usah bingung harus kayak gimana saat double tipnya lepas kalian tinggal beli aja kalau enggak kalian hubungi selernya itu langsung kasih lihat cara pasangnya sama kalian lupas dulu aja PM di tiga bagiannya ini tunggir sama di tengah kalau menurut gua sih pasang spoiler kayak gini menambah kegantengan menambah kegantengan helm karena pasangnya mudah banget cuma ditempel aja di tempel bagian belakang kalau dulu awal-awal emang bahannya pakai akrilik kumpulnya akrilik udah nggak zaman lagi ini tinggal dipasang aja dia udah ada dudukannya disini udah menyesuaikan ini bagian tengah Oke gue sedikit bergeser Oke menyesuaikan video tempel sesuaikan pasin aja ngikutin kalau di emang spoilernya ini udah dibuat sedemikian rupa untuk ngikutin lekuk bentuk dari helmnya ini nah udah kelas terpasang jadi lebih kelihatan kan ada di kamis kan terlalu bulat jadi saya lemnya ini dia sebenarnya kontrak sih warnanya putih harusnya pakai clear ya tapi ini ada hitamnya juga sih tapi yang gue pakai smoke jadi ada beberapa warna sih kalau sekarang spoilernya ini ada yang warna hitam semua clear blue yellow ada yang red juga nah yang gue punya nih kebetulan stoknya sudah terlihat kan keren banget pasang spoiler TV nya tampilannya jadi nggak bulat lagi jadi ada manis-manisnya gitu ya ada manis-manisnya spoilernya Oh iya untuk harga helmnya ini untuk yang motif FFG roh seperti ini harganya 600.000 keberanah helmet untuk harga spoiler nya itu 150.000 dia udah improve dengan i3m kalian udah tinggal pasang aja jadi buat kalian yang mau order spoiler nya atau order helmnya lebih bagus pakai keberanah helmet bisa kita ada motif-motif lain juga untuk air Zero nya nah sekarang kita ngebahas kelemnya dia untuk helmnya dia pisau udah flat pastinya jadi pisau ini kalian bisa pakai punya KGC THX sama kabel CK juga tuh spare part lainnya bisa kecuali busanya Nah untuk busanya ini kalian nggak bisa tuker kabel FFG roh atau dengan KGC itu beda tapi lampu saya cukup mewah sih kalau kata gua nulis ini besi ngalah sih kalau malem acaya nih kayak emergency cut and release ala-ala cuma sebenernya nggak bisa sih bikin kalau tarik ini pasti sobek kutus beda kayak arah itu yang memang dilengkapin jauh sistem penguncinya dia masih pakai mikro namanya ini mikro lock dia masih mikro lock tapi buat kalian yang pengen pakai double dering di seri motif grace ini nya udah ada yang grace ini motor tuh dia udah double dering untuk kabel kiranya ya mungkin kali aja semoga harus didengar untuk motif-motif yang biasanya atau yang solidnya diganti double dering untuk busanya gua rasanya cukup lembut cukup adem lah kayak dipakainya dipegangnya ini juga enak sobolet selesai busanya ini saiznya md oke saiznya md Hai nyaman banget jadi ini udah info aja udah dua kali perubahan kayaknya yang kedua pembaruan yang kedua dari busanya Hai belum jadi kalau untuk KBC dan dia ke belakang kesini kalau untuk RSP jadi kancing disini kalian bongkar pasangnya itu mudah banget di kalian saat mau nyuci busanya simpel banget cara lepasnya kalian tinggal lepas aja kancingnya gue ada dua model jadi buat kalian yang mau beli busa RSP itu ditanyain dulu kancingnya model yang kayak gini apa ada yang besi soal satu lagi ada yang pakai kuningan Hai itu pernah ada yang nanyain ke gua jadi dia salah beli ini nggak bisa dipasang kalau saya beli lupa saja jadi ini yang versi full plastik kan sini enggak ada kuningan kalau yang ada kuningannya nah ini ada nih untuk yang frontpadnya frontpadnya ada nih kecil tuh Hai kelihatan nggak sini dia ada ada kebisinya dikit dalam jadi ini nggak bakal sama jadi nggak tahunnya respi kebaruannya enggak kompak Hai jadi saat ini takutnya salah beli ini crownpadnya cukup lembut juga kalau kata gue enggak ga resminya ini nah ini dalemannya musteropo musteropo mbak mungkin kalau kalian mau cuci-cuci bersih-bersih bisa banget ini jadi gampang banget bongkarnya ventilasi atas biasa nasinya selanjutnya di depan kalau di depan ini sebenarnya mati kalau kecuali kalian ngebobok lagi jadi ininya nih kalian bolongin lagi baru mungkin udara bisa masuk dalam soalnya ini sama salik tutup di ventilasi ini atau lewat kemana galor angin samping Hai mempaksinya depan schoolernyekan mantep lah spoiler ganteng keren kan jadi ayo tunggu apa lagi buat kalian yang berminat bisa cek Instagram keberan helmet untuk size gue info aja setnya normal nggak sama pakai KBC jadi bisa kalau kalian pakai helm lain kaya TNHK SSL di ini berarti saatnya LG halnya itu LG M nya itu MD jadi kalau kekbc dengan harus naik satu-satu dua size bisa pakai M harus naik ke L atau XL soalnya ini busanya terlalu tebel sekebel KBC Oke mungkin dari gua itu aja tentang helm RSP ini gue tunggu banget buat kalian yang mau order dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe subscribe channel ini Oke gue tunggu orderannya Oke dari gua keberan helmet terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen banget ya Timba an